Cara cepat dan mudah untuk membuat grafik di Excel ini dengan data dua variable. Pertama, teman-teman langsung saja seleksi, karena ini menggunakan Excel 2021, ini lebih cepat, lebih mudah, dan tampilannya nanti akan lebih menarik. Klik menu Insert, kemudian pilih di bagian Group Chart. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ini contoh grafik batang, kemudian Line Chart, grafik garis, kemudian grafik lingkaran. Nah, untuk contohnya, ini saya menggunakan grafik batang, kemudian saya pilih yang dua dimensi saja, yang sederhana. Nah, di sini teman-teman bisa pilih, nanti di bagian bawah banyak pilihan. Nah, ini yang grafik batang, yang dua dimensi. Nah, setelah dipilih, teman-teman bisa mengubah tampilannya. Ini bisa melalui tanda ikon di sebelah kanan. Diklik, nah, data atau elemen apa saja yang ditampilkan. Misalkan saya tambahkan legend, nah ini akan muncul di bagian sebelah kanan. Ini ada trendline, kemudian data tabel. Ini di bagian bawahnya muncul data tabel. Teman-teman tinggal klik, nanti akan muncul. Nah, kemudian ingin menambahkan judul atau axis title. Teman-teman tinggal klik yang ini. Nah, di sini misalkan di bagian atas akan saya ubah. Ini judulnya. Misalkan, data, huruf besar saja. Hasil panen 2024. Kemudian di bagian sebelah kiri, ini kita klik saja dua kali. Kemudian tekan tombol ctrl A untuk menghapus semua. Kita tindih. Misalkan, jumlah perolehan. Nah, di bagian bawah, ini dalam bentuk. Misalkan bulan atau teman-teman ingin menghapus, tinggal di klik. Tekan tombol derajat saja. Nah, apabila dirasa warnanya kurang sesuai, teman-teman tinggal klik. Kemudian diganti warnanya. Ini di bagian samping kanan terdapat pilihan. Ini untuk mengubah warna, garis, dan lain sebagainya. Teman-teman tinggal sesuaikan sendiri. Sehingga tampilannya akan lebih menarik. Nah, kemudian di bagian sebelah atas, ini bisa teman-teman tambahkan lagi data-data penunjang lainnya. Nah, teman-teman silahkan pilih. Kemudian layout, color, dan lain sebagainya di bagian atas. Sehingga tampilannya akan memuaskan. Nah, semoga video singkat ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.